Sabar ada batasnya guys Tanpa Arab Saudi Indonesia dan Iran bisa Hancurkan Yahudi Negara Islam bersatu Hai Bor Sawadika para kaum barbar Arab Saudi menolak Desakan negara-negara untuk Memembargo minyak ke Israel Ya, Iran Meminta negara-negara muslim Penghasil minyak melakukan embargo Pengiriman bahan bakar ke Israel Hal itu disebabkan langkah Tel Aviv yang terus-menerus Mengencelotkan rudalnya ke wilayah Gaza Mengutip Iran internasional Presiden Iran Ibrahim Raisi Mendesak negara-negara Islam Untuk meluncurkan sanksi Terhadap Israel Ia juga memutuskan masyarakat Yang harus dilakukan dengan Israel Tidak ada cara lain Melawan Israel Kata Raisi dalam pidatonya Di pertemuan puncak gabungan Islam Arab di sela-sela KTT Oki Sudah mempunyai pendapat yang jelas Mengenai hak-hak rakyat Palestina Dan di sisi lain selalu menganggap Rezim Zionis sebagai rezim palsu Perampas dan tanpa identitas Tambahnya yang dikutip dari Middle East Monitor Meski terus memberikan tekanan terhadap Israel Wacana Iran dalam memembargo pengiriman minyak Ke negeri Yahudi Ditentang negara-negara di kawasan Usulan Teheran juga ditolak negara-negara Arab dan Muslim Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Jordania Negara-negara Arab yang sudah menjalin hubungan diplomasi Dengan Israel menyatakan Penting untuk tetap menjaga saluran terbuka terhadap Satunya negara-negara Islam ini harus bersatu Perlu diketahui Ember banyak pernah dilakukan Arab Saudi Ditahui 1773 Kala itu Bukum wadik ini diberikan ke Amerika Serikat Dan negara-negara lain Atas dukungan mereka terhadap Israel Dalam perang melawan Mesir dan Syria Ada juga negara Islam yang menyokong Penganas Yahudi ini guys Itu yang sedih tuh Seperti Turki, Malaysia, Indonesia, Mesir, Kuwait, Qatar dan juga Arab Saudi Indonesia sendiri juga memboikot produk-produk dari Israel Mantap Dikutip dari CNBC Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Yang mengharamkan dukungan terhadap Israel Ini ada viral dekat Malaysia tau Sebuah website Berkenaan dengan ini Alhamdulillah ya Bagus Bagus kan Ini caranya guys Ini cara kita berjihad Ya, jika kita tak bisa membantu dalam peperangan Setidaknya kita bisa bantu dalam keperangan Untuk saudara kita di Palestina Seperti yang kita tahu Perekonomian Israel kini makin bergejolat Orang guys So itulah dia Sabar ada batasnya Tanpa Arab Saudi Indonesia dan Iran Bisa hancurkan Pengganas Yahudi guys Negara Islam ni Haruslah bersatu video ni Adalah daripada YouTube channel True Minute Padahal anda semua boleh mendukung channel ni Dengan cara subscribe channel ni guys Link yang saya sediakan di ruangan deskripsi Padahal anda yang menonton Dan aku berdoakan agar Semuanya berada dalam keadaan yang baik Dipermudahkan Sekarang urusan ni murahkan rezeki Dan dipanjang ke umur guys Amin Ya Rabbul Alamin Orang guys Jadi Sepatutnya guys Dalam kes begini Negara-negara Islam ni Harus bersatu guys Kalau negara-negara Islam bersatu InsyaAllah Kuat guys Kita kuat Benar guys Eropah pun pasti akan goyang guys Dengan negara-negara Islam Tetapi itulah Ada beberapa negara kuasa besar Negara Islam yang Sudah pun dipengaruhi oleh Barat Dan juga Pengganas Yahudi Malah ada juga Beberapa negara Islam Yang sudah pun menjalinkan Hubungan kerjasama resmi Dengan negara Pengganas Yahudi Jadi macam mana kita nak bersatu guys Kalau awal-awal pun Kita dah jatuh Okay Saling tidak mendukung Sesama sendiri Ini yang Orang-orang Barat ni Mereka hanya Menyaksikan Kehancuran kita guys Dan tepuk tangan sahaja guys Mereka suka guys Kalau ada negara-negara Islam ni Yang Sering Bergaduh Sesama sendiri Mereka suka eh Serius aku cakap guys Tetapi itulah Apa boleh buat Dan Tetapi Alhamdulillah Walaupun ada Beberapa negara Yang sepatutnya Mendukung Saudara Islam kita kat sana Tetapi Mereka lebih Menyebelahi Pengganas Yahudi ni Tetapi ada juga eh Negara-negara Islam yang Mendukung Saudara kita yang Sedang dalam Kesusahan Seperti Indonesia Malaysia Prunei Dan banyak lagi lah Negara-negara Lebih-lebih lagi Negara-negara Islam eh Alhamdulillah eh Jadi Betul juga apa yang Diperkatakan oleh admin Dalam video ni Mungkin Indonesia dan Iran Mungkin bisa Bisa eh Untuk Menjadi Kuasa besar Untuk Menakut-nakutkan Negara haram Yahudi tu guys Tidak mustahil guys Kalau benda ni berlaku Tidak mustahil Ini jika Aku tidak mengatakan Bahawa benda ini Sudah Berlaku Ini kita bayangkan Jika Indonesia dan Iran Bergabung Haa Okey Kita tak nak Perperangan Kita buat benda ni Untuk elakkan Perperangan Untuk Memberhentikan Perperangan Buat masa sekarang ni Alhamdulillah Dah 5-6 hari Ya Haa Perperangan yang berlaku Di Haa Haa Telah pun Diberhentikan Haa Atas syarat-syarat yang tertentu Untuk menukar Tahanan ya Haa Haa Yang ditahan di Palestine Akan dihantar ke Negara haram Yahudi Dan Saudara-saudara Islam Kita yang ditahan Di sana Akan dihantar pulang ke Rumah mereka Di Palestine Guys ya Haa Itulah dia Dan Ianya telahpun Diperpanjangkan Alhamdulillah Ok Ok Kencatan senjata Telah pun Diperpanjangkan Haa Alhamdulillah Ini bermakna Haa Perperangan telahpun Stop sebentar Dan Jauh ni Jauh ni guys Aku berharap Kalau kita tak dapat Nak bantu Di sana pun Kita buat Seboleh Yang mungkin guys Sebaik yang mungkin Iaitu Kita boykot Barang-barangan Haa Buatan Haa Eropa ni ya Haa Untuk Tunjukkan Haa Tanda kita Mendukung mereka Kita mendukung Saudara Islam Kita dekat sana guys Haa Jadi begitu guys Ok Sekarang ni pun Dekat Haa Belisian ni Sedang giat Untuk Memboykot Barangan-barangan Haa Buatan Haa Negara haram Haa Ok guys Jadi teruskan guys Teruskan Itu Itu cara kita Untuk tunjukkan Yang kita ni Mendukung Saudara Islam Kita dekat sana eh Haa Jadi apa-apa pun Aku berharap Haa Negara-negara Islam Yang lain Bukalah mata Ok Bila-bila lagi Negara-negara jiran Yang berdekatan tu guys Haa Tidak mampu Untuk membuat apa-apa guys Ok Aku berharap Mereka akan berubah lah Haa Kalau dapat Boykot minyak Sebab kebanyakan Negara-negara Eropah ni Mereka mengharapkan Haa Bantuan Haa Minyak dan gas asli Daripada negara-negara Arab guys Negara-negara Arab ni Memang kaya Dengan minyak Dan gas asli Kalau kita boykot Kalau negara-negara Arab bersatu Boykot Habis diorang guys Haa Tapi itulah Tak apa guys Haa Mana yang ada ni Kita bantu InsyaAllah Haa Kita doakan guys Semoga Perperangan ni Tak kisahlah Di Haa Palestina Maupun Di Rusia Ataupun Ukraine Akan berhenti guys Kita doakan kepada Allah Agar perperangan ni Akan berhenti Ok guys InsyaAllah kita Sama-sama Ok aku rasa Sampai di sini saja Ok guys aku rasa Sampai di sini saja Video aku pada kali ni Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi